halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan selia menol berbual kabar dari tulor di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat kaija ala resto tapi ini yang versi halal seadanya di rumah oke lanjut ini tadi saya sudah siapkan adalah ini namanya abgo itu adalah ceker bebek yang sudah digoreng seperti ini jadi belinya itu yang sudah digoreng nah ini aku 2 hari yang lalu aku beli itu dan tak sisanya memang 6 potong maksudnya 6 ceker bebek oke lanjut setelah dibuang kukunya ini bisa dicuci dulu sampai bersih aku biasanya menggunakan tepung maizena seperti ini jadi dicuci seperti ini sampai benar-benar bersih jadi tergantung yang makan ada berapa orang jadi saya pakai 6 saja ini nanti yang makan cuma 3 orang jadi 1 orang itu 2 oke lanjut dan setelah itu ini bisa direbus dulu ceker bebek maksudnya atau kalau di hongkong oke lanjut ini bisa ditambahkan dengan jahe supaya menghilangkan bau amis-amis oke lanjut terus ditutup lalu direbus selama 15 menit jadi kalau sudah mendidih terus dihitung 15 menit gitu ya apinya menggunakan api kecil saja oke lanjut dan setelah itu ini adalah daging ayam atau daging paha ayam ini saya pakai nah ini dibuang kulitnya dulu terus dipotong ya nah ini dipotong tergantung kamu kb berapa jadi harus disesuaikan jadi saya pakai 6 potong saja karena ceker bebek ada 6 potong oke lanjut dan setelah itu diaduk 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 berarti alam boleh pokoknya sudah menunggu ya maaf kalau saya ngomong oke lanjut nah ini sudah 15 menit kemudian jadi ini matang sudah empuk tujuhannya direbus soalnya ini nanti kan disetim oke lanjut terus ditaruh di mangkok saja seperti ini ditunggu dulu sampai agak dingin baru dibumbunin oke nah ini ayam mereka mau tidak ada airnya baru bisa dibumbunin oke pertama ini adalah gula terus ditambahkan dengan tepung maizena lalu merica bubuk jangan lupa dikasih merica bubuk atau lada bubuk lalu tambah kecap asin dan setelah kecap asin bisa ditambahkan dengan penyedap atau kaldu jamur ya terus tambah minyak wijen lalu tambah ini juga minyak goreng oke dan setelah itu diaduk dulu sampai merata sampai benar-benar rata dan setelah itu ini nanti bisa dimarinasi dulu jadi didiamkan dulu sekitar 20 menit ya 15 atau sampai 20 menit dan bumbunnya itu malas oke lanjut terus ini kalau sudah dingin bisa dibumbunin pakai merica bubuk kecap asin minyak wijen terus tambah ini tepung maizena lalu tambah saus tiram kalau ngap goreng ditambah dengan saus tiram secukupnya tergantung sama nama saya berapa dan setelah itu bisa bisa diaduk maksudnya diaduk sampai merata kalau semisalnya anggel tidak sendok ya tidak tidak mudah mudah ini empuk jadi harus pelan-pelan ini karena jeneng mengaduk terlalu keras oke lalu diadiamkan dulu sekitar 15 menit dan setelah itu ini adalah wudau atau talus atau bisa disebut dengan bentul saya pakai separuh saja sudah cukup setelah dikupas dibesihkan lalu bisa dipotong dipotong sesuai selera besar kecil kalau aku ini rotuk gedi-gedi karena ini nanti disetting selama 20 menit jadi kalau 20 menit kan rotuk sepi wudau cepat empuk jadi tidak rotuk besar-besar seperti ini ini saya potong 6 jadi pakai 6 benpas oke lanjut terus kulitnya saya menggunakan kulit kemang tahu yang fube aku belinya ini ini lebih murah ini kalau beli biasanya aku tidak ombong karena ini tidak pilih disek harus dipilih tapi banggakan oke lanjut ini sudah siap semuanya marinasi selama 20 menit dan setelah itu bisa digulung seperti ini ambil dulu ini bisa dibersihkan saja dan setelah dibersihkan langsung dikasih bisa dilihat di video jadi kalau bisa kulit tebal karena ini nanti kusih rotuk suwi jadi harus rotuk tebal gitu nah seperti ini oke dan setelah itu lanjut ini saya masih kasih lagi jadi rotuk tebal ya tidak terlalu tipis banget bisa disesuaikan nah ini yang versi halal biasanya kalau beli yang jauh restoran ada menu ini biasanya tidak foto doi juga maksudnya disini kadang ini babi juga gitu loh maksudnya kalau ini bisa dibuat di rumah sendiri tidak apa cara saya kalau misalnya ditambahin dengan nail itu juga bisa ya lor pokoknya sesuai selera ini sangat mudah dan gampang terus lakukan sampai selesai seperti ini jadi harus diusahakan kudu tebel beli kulitnya dimana jadi di penjual tahu penjual penjual tahu selalu ada kulit kembang tahu oke lanjut dan setelah itu saya taruh di piring seperti ini dan saya menggunakan setiman ini setiman dimasan ini ben rasanya lebih enak kalau tidak punya langsung piring oke ini dua kali tidak bisa menjadi dua piring seperti ini langsung siap dikukus oke ini apinya harus api sedang sampai mendidih seperti ini lalu dikukus cara ini seperti ini kalau semisalnya tidak punya jadi tidak punya kukusan ini di mesam ini pakai langsung piring tidak popular nah ini ditunggu sampai 20 menit kemudian jadi dikukus selama 20 menit nah telur ini dikikik ditunggu dulu oke lor ini sudah 20 menit kemudian jadi matang nah alhamdulillah hasilnya seperti ini ya lor bisa buat sendiri ya kalau ingin kacak bisa dibuatkan kangkung majikan dan semoga majikannya sama suka seperti majikanku dan semoga video-video saya masa-masa kan hongkong bisa bermanfaat buat kalian yang membutuhkan oke matur suon dan mohon doanya semoga pokoknya lancar terus ngekonten ya lor ditunggu konten-konten selanjutnya wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye matur suon warahmatullahi Terima kasih.